Intro Akhirnya audit forensik digunakan untuk mendeteksi dan membuktikan adanya fraud dan pendeteksi pelakunya. Dengan demikian, pelaku bisa ditindak secara hukum yang berlaku. Jenis-jenis fraud yang biasa ditangani adalah korupsi, pencucian uang, penghindaran pajak, ilegologi, dan sebagainya. Jadi kalau korupsi jelas, mengambil hak yang bukan sepatutnya, kemudian pencucian uang untuk menghilangkan jejak pendapatan keuangan, hasil korupsi, hasil, bisa juga ada hasil perjudian, ilegologi, dan sebagainya. Kemudian penghindaran pajak, misalnya pajaknya harusnya dibayar sekian rupiah, tapi dibayar lebih rendah karena berusaha untuk menghindari pembayaran pajak. Kemudian ilegologi berarti pemotongan pohon atau penabangan pohon yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan seterusnya. Audit forensik juga bisa digunakan untuk mendeteksi dan menghitung kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh tindakan fraud, seperti yang tadi saya contohkan berapa nilai kologiannya. Jenis-jenis fraud biasanya ditangani adalah korupsi, pencucian uang, penghindaran pajak, ilegologi, dan sebagainya. Peng auditor forensik bisa menjadi saksi ahli di pengadilan. Auditor forensik yang berperan sebagai saksi ahli bertugas memaafkan temuan-temuan terkait kasus yang dihadapi. Tentunya hal ini dilakukan setelah auditor menganalisa kasus dan data-data pendukung untuk bisa memberikan penjelasan di muka pengadilan. Jadi teman-teman kalau menjadi profesi sebagai audit forensik, itu bisa menjadi saksi ahli atas pelanggaran-pelanggaran terkait dengan crowd atau pengelapan keuangan negara. Bisa menjadi saksi ahli. Uji tuntas atau due diligence adalah istilah yang digunakan untuk penyelidikan guna penilaian kinerja perusahaan atau seseorang. Ataupun kinerja dari suatu kegiatan guna memenuhi standar baku yang diketapkan. Uji tuntas ini biasanya digunakan untuk menilai kepatuhan terhadap hukum atau peraturan. Dalam praktek di Indonesia, audit forensik hanya dilakukan oleh auditor BPK, BPKP, dan KPK yang merupakan lembaga pemerintah. Jadi bukan sembarangan orang yang bisa melakukan proses audit forensik karena memang perlu pelatihan khusus. Nah di negara kita itu dilakukan oleh lembaga pemerintah mulai dari BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, BPKP, dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki sertifikat CFA Certified Fraud Exterminers. Jadi bukan sebarang orang memang harus melakukan proses pelatihan untuk mendapatkan sertifikat CFA baru bisa melakukan proses audit forensik. Sebab hingga saat ini belum ada sertifikat legal untuk audit forensik dalam lingkungan publik. Oleh karena itu ilmu audit forensik dalam peranapannya di Indonesia bisa hanya digunakan untuk deteksi dan investigasi fraud, deteksi kerugian keuangan, serta untuk menjadi saksi ahli di pengadilan. Sementara itu penggunaan ilmu audit forensik dalam mendeteksi resiko fraud dan uji tutas dalam perusahaan swasta belum dipraktekan di Indonesia. Berikutnya pengguna audit forensik oleh BPK maupun KPK ini ternyata terbukti memberi hasil yang luar biasa positif. Terbukti banyaknya kasus korupsi yang terungkap oleh BPK maupun KPK. Tentunya kita masih ingat kasus BLBI yang diungkap oleh BPK. BPK mampu mengungkap penyimpangan BLBI sebesar Rp84,8 triliun atau 59 persen dari total BLBI sebesar Rp144,5 triliun. Temuan tersebut berimbas pada diadilinya beberapa mantan petinggi bank swasta nasional, selain itu juga ada audit investigatif dan forensik terhadap bailout bank senturi yang dilakukan BPK meskipun memberikan hasil yang kurang maksimal karena faktor politis yang senindikian kental dalam kasus tersebut. Jadi memang untuk kasus ini bukan hanya secara teknis, tetapi memang kasus yang dibumbui oleh faktor-faktor politis sehingga tidak mudah untuk mengungkap karena banyak faktor-aktor politik yang membackingi asus tersebut sehingga sulit untuk diberantas walaupun sudah dilakukan oleh para ahli forensik baik dari BPK, KPK maupun lembaga pemerintahan yang lainnya. Audit forensik yang digunakan setiap kali pengacara atau pejabat pendegang hukum membutuhkan data yang dapat diandalkan tentang status keuangan partai atau pergiatan. Sebagai contoh, sementara mencapai penyelesaian penceraian, pengacara dapat meminta hakim ketua untuk mengizinkan audit forensik untuk mengungkap aset yang satu pasangan sedang mencoba untuk menyembunyikannya. Yang kedua, jika pejabat terpilih itu dimerima suap atau korupsi, yang ketiga adalah para CEO menduga adanya pengelapan dalam perusahaan. Jadi memang sangat spesifik sekali penggunaan audit forensik ya, selain di pemerintahan, kalau di perusahaan swasta memang belum ada audit forensik yang dilembahkan secara normatif, tetapi memang ke depan perang audit forensik ini akan sangat besar untuk mengungkap penyimpangan-penyimpangan, baik di swasta maupun di pemerintahan. Berikutnya ada enam faktor terkait dengan proses audit forensik. Yang pertama adalah identifikasi masalah, yang kedua pembicaraan dengan klien, yang ketiga pemeriksaan pendahuluan, yang keempat pengembangan rencana pemeriksaan, yang kelima pemeriksaan lanjutan, yang keenam adalah penyusunan laporan. Jadi ini adalah enam proses dalam pelaksanaan audit forensik. Identifikasi masalah, tadi ada dua, apakah masih sebatas identifikasi atau bukti awal, atau memang sudah bukti yang mempunyai kekuatan hukum. Kemudian dilakukanlah pembicaraan dengan klien yang akan dilakukan proses audit. Kemudian dilakukan pemeriksaan pendahuluan terkait dengan bukti-bukti awal yang sudah ditemui dalam proses audit forensik. Kemudian yang keempat, pengembangan rencana pemeriksaan, bukan hanya pada satu aspek, tentunya melibatkan beberapa aspek yang lain untuk proses pemeriksaan. Kemudian jika dicerasa data-datanya itu belum cukup, maka dilakukan pemeriksaan lanjutan atas proses audit forensik. Dan yang terakhir adalah penyusunan laporan audit forensik. Laporan-laporan itu bisa menjadi dasar dalam proses peradilan. Kemudian dalam tahap ini, auditor melakukan pemahaman awal terhadap kasus yang tidak diungkap. Pemahaman awal ini berguna untuk mempertajam analisa dan spesifikasi ruang lingkup sehingga audit bisa dilakukan secara tepat sasaran. Kemudian kita masuk ke tahap yang kedua, auditor akan melakukan pembahasan bersama klien atau pembahasan klien. Tahap yang pertama adalah identifikasi masalah, yang kedua adalah pembahasan dengan klien. terkait lingkup, kriteria, metodologi audit, limitasi, jangka waktu, dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk membangun kesepahaman antara auditor dan klien terhadap penugasan audit. Jadi harus diberikan pemahaman dulu ruang lingkup dalam pemeriksaan proses audit tersebut kepada klien. Kemudian yang tahap yang ketiga adalah auditor melakukan pengumpulan data awal dan menganalisa. Hasil pemeriksaan pendahuluan bisa dituangkan menggunakan matriks 5W plus 2H. Apa saja itu? Yaitu 5W yang pertama adalah who, siapa, what, apa, where, di mana, when, kapan, why, mengapa, how, bagaimana, dan how much, berapa banyak. Jadi ini adalah 5 metode yang digunakan dalam audit forensik, siapa pelakunya, apa yang dilakukan, di mana kejadiannya, kapan itu terjadinya, mengapa itu dilakukan, motif dari seorang melakukan fraud, kemudian bagaimana caranya atau modus, bisa kita kenal modus-modus dalam pelaksanaannya, kemudian akhirnya berapa banyak kerugian yang disebabkan dari proses tersebut. Investigasi dilakukan apabila sudah terpenuhi minimal 4W plus 1H. Kalau tadi adalah 5W, 1H. Kalau memang sudah terpenuhi faktor 4W, 1H, who, what, where, when, dan how much, intinya dalam proses ini auditor akan menentukan apakah investigasi akan lebih lanjut diperlukan atau tidak. Jadi kalau sudah masuk kepada 4W, 1H, maka akan dilakukan proses investigasi lebih lanjut atau tidak. Kemudian kita masuk ke tahap yang keempat, dalam tahap ini auditor akan menyusun dokumentasi, penyusunan dokumentasi laporan, kasus yang dihadapi, tujuan audit, prosedur pelaksanaan audit, serta tugas setiap individu dalam tim. Setelah diadministrasikan, maka akan dihasilkan konsep temuan. Konsep temuan ini kemudian akan dikomunikasikan bersama tim audit, serta klien. Jadi penting sekali ya tahap keempat ini, yaitu menyusun dokumen kasus, sehingga bisa dikomunikasikan kepada klien, apa saja penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Di tahap yang kelima, auditor akan melakukan pengumpulan bukti, serta melakukan analisa. Jadi tahap yang kelima adalah analisa terhadap proses audit forensik. Dalam tahap inilah audit sebenarnya dijalankan. Audit akan menjalankan teknik-teknik auditnya, guna mengidentifikasi secara meyakinkan adanya fraud dan pelaku fraud tersebut. Berikutnya kita masuk ke tahap yang terakhir dari proses audit forensik. Pada tahap akhir ini audit melakukan penyusunan laporan. Tahap akhir adalah penyusunan laporan hasil audit forensik. Dalam melaporkan ini setidaknya ada tiga poin yang harus diungkapkan. Poin-poin tersebut antara lain, yang pertama kondisi, yaitu kondisi yang benar-benar di lapangan. Yang kedua kriteria, yaitu standar yang menjadi patokan dalam pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, jika kondisi tidak sesuai dengan kriteria, maka hal tersebut dianggap sebagai temuan. Temuan itu apabila menyimpang dari kriteria yang dikentukan. Kemudian, tahap ketiga adalah simpulan, yaitu berisi kesimpulan atas audit yang telah dilakukan. Biasanya mencakup sebab fraud, kondisi fraud, serta penjelasan detail mengenai fraud tersebut. Jadi kesimpulan itu mencakup tiga aspek, yaitu sebab fraud itu mencakup pertama, motivasi orang tersebut melakukan fraud, apakah dilakukan karena kesengajaan, apakah dilakukan karena ketidaksengajaan, yang kedua, apakah ada aktor intelektual di belakang pelaku fraud itu, sehingga seseorang yang melakukan fraud itu hanya menjalankan perintah dari orang tertentu yang memang jabatannya bisa lebih tinggi, mungkin pengaruhnya lebih besar. Kemudian yang kedua adalah kondisi fraudnya seperti apa. Apakah karena kondisi yang memungkinkan, kedua, karena memang ada peluang-peluang tertentu yang tidak tercakup dalam peraturan, atau yang ketiga memang sudah ada dalam aturan, memang sengaja dilanggar, karena untuk memperkaya pribadi dan seterusnya. Kemudian, dilakukanlah penjelasan detail terhadap laporan-laporan tersebut mengenai fraudnya, apakah dimulai dari yang tadi, 5W, 1A, yaitu siapa yang melakukan, di mana, kapan itu dilakukan, kemudian why, motifnya apa, kemudian apa saja yang sudah dilakukan. Kemudian yang terakhir, satu hanya adalah how, yaitu motif, cara dalam melakukan, yaitu mengenai modus-modus yang dipakai dalam proses melakukan fraud. Dan yang terakhir adalah bagaimana ketiga aspek tadi dirangkum menjadi sebuah laporan yang akan disampaikan kepada klien terkait dengan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi atas kriteria-kriteria yang ditentukan, baik kriteria itu merupakan standar operasional prosedur, misalnya TUPOXI, yang kedua mungkin work interaction atau pelaksanaan kerja, yang ketiga misalnya terkait dengan dokumen-dokumen yang memang sudah distandarkan, misalnya ISO, International Standard Organization, misalnya ISO 9001, terkait dengan dokumen management, dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke tahap terakhir, yaitu kesimpulan. Akutansi forensik merupakan perpaduan akutansi, audit, hukum, sosiologi, antropologi, teknologi informasi, krimonologi, victimologi, dan psikologi. Jadi memang untuk menjadi seorang akutansi forensik atau audit forensik harus menguasai banyak ilmu, karena memang sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan laporan audit forensik, di mana kita ketahui bahwa sangat jarang sekali saat ini yang bisa menguasai audit forensik. Jadi ke depan bagi rekan-rekan mahasiswa yang menguasai proses audit forensik, ini tentunya akan menjadi satu profesi tersendiri dengan nilai yang cukup tinggi, karena memang masih jarang orang yang bisa menguasai audit forensik di samping harus memperoleh sertifikasi yang tadi dijelaskan di awal, yaitu sertifikasi dari CFA. Demikian yang dapat saya sampaikan pertemuan kuliah kita pada malam hari ini mengenai audit forensik untuk memperkaya pengetahuan kita terkait dengan audit internal. Demikian yang saya dapat saya sampaikan, masih ada waktu, menunggu lagi kalau ada pertanyaan. Terima kasih telah menonton!